Intro Sapa itu dibawahnya kemana? Diambilnya kesini, dikumpulkan kesini anak-anak ya Masuk semuanya ibu gurunya gak kelihatan Biasa cari Dimana nih suasananya disini? Bau gak? Bau gak? Walaupun bau, tapi kita tidak bersyukur sama Allah ya Ada orang yang mau Mau apa? Mau mengolah sampah yang udah dibuang oleh kita Sampah yang dibuang sama adek-adek ya ke tempat sampah Terus diambil sama petugas sampah Dibawah kesini Nah, disini seperti kantong klasik ini Tidak untuk dibakar Ini bermangkaat Bisa dikumpulin Bisa diudah banyak Ini bisa manfaat, bisa dijual, bisa jadi uang Bisa jadi uang pasti Seperti ini Ini kertas Kertas ini Kalau udah datang ke tempat sampah Ini tidak dibakar Tapi ini dikumpulin ke dalam karung Nanti bisa dijual Jadi Sampah yang dibuang sama adek-adek itu Sebetulnya sangat bermangkaat Kemudian ada lagi ya Adek-adek seperti ini Ya Seperti ini Kalau dibuang sama adek-adek ke tempat sampah Nanti diambil sama petugas sampah Dibawa kesini Ini juga bermangkaat Bisa dibikin atau dibuat kerajinan Bisa dibuat Dibikin tempat sampah Kalau adek-adek rajin Di tempatnya masing-masing Atau di rumah Ini tidak Tidak untuk Bisa dibuang saja Kemarin kita udah bikin apa? Dibikin kan di kerajinan botol Bikin apa? Namanya sampah apa? Ada yang ingat? Sampah apa? Kan ada 2 macam, 3 macam sampah ya Masih ingat? Bukan pernah mengajarkan tentang sampah Organik Kalau sampah organik yang gimana? Sampah organik Sampah organik Sampah organik yang mana? Yang bekas makanan ya Yang busuk Daun-daun Yang daun-daun Kulit pisang Nah seperti ini Ini juga termasuk Nah ini juga termasuk organik ya Ini bekas Bekas makanan Ini bisa dijadikan untuk Cukup Pupuk Ya Dibuat pupuk ini Kalau sampah makanan Daun-daun Daun-daun ya Cangkang-cangkang itu Cangkang Buah-buahan Cangkang pisang Ada daunan Daun-daun kering Itu sampah organik Nah kebanyakan Kalau disini mah Kebanyakan sampah non organik ya Ya non organik Sampah non organik yang apa Yang plastik Plastik Yang tidak busuk Yang botol-botol bekas Kaleng-kaleng bekas Ya itu adalah Sampah non organik Jadi kalau kita Buang sampah Ya sebaiknya Bagusnya Biar tidak susah Oleh petugas Kita pisahkan Sampah organik Dan sampah non organik Sekolah kita punya kan Sampah organik Dan sampah non organik Ya Nanti kalau kita buang sampahnya Sampahnya dipisah Sampah organik dan non organik Jadi kalau petugas Gak susah-susah Oh ini sampah dari anak R.A Enggak susah-susah Langsung aja dikanduk kantong Dikanduk karungke Gitu Jadi Dikanduk karungke Dikanduk karungke Dikanduk karungke Dikanduk karungke Dikanduk karungke Ya kebapak petugas Cekap Dadah Yudah yu Dadah Terima kasih Oh Sampai jumpa